Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusra Diputra. Di video kali ini aku mau review Sony Xperia X Compact. Ini dia handphonenya. Nih ya. Oh iya, handphone ini bukan punya aku ya. Jadi aku dipinjamin sama temen aku, disuruh untuk nge-review handphone ini. Nah, kira-kira handphone ini worth it nggak ya? Dipakai di tahun 2022 ini. Mengingat harga handphone ini sekarang cuma Rp400.000-Rp700.000. Dan untuk kondisi terbaiknya di harga Rp700.000-Rp700.000 aja. Sony Xperia X Compact ini dirilis pada bulan September tahun 2016. Yang artinya umur dari handphone ini udah 6 tahun. Dan sekarang di tahun 2022, untuk second batangannya bisa kalian beli di harga Rp400.000-Rp700.000 aja. Dengan harga segitu, kita bisa dapat spek pake chipset Snapdragon kelas menengah 650. Punya layar sebesar 4,6 inci. Resolusi 720p alias kualitas XD. Punya panel IPS LCD dengan PPI sebesar 319. Serta sudah diberikan perlindungan Corning Gorilla Glass generasi keempat. Ada fitur NFC, Dual Zero Speaker. Udah pake USB Type-C. Dan juga punya baterai sebesar 2700 mAh yang sudah support pengisian cepat hingga 18W fast charging. Dan buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi ya. Kemudian untuk build quality-nya, ini full terbuat dari plastik untuk bodi belakang dan frame sampingnya. Memang nggak terasa premium, tapi feel di tangan ini masih cukup nyaman. Dioperasikan menggunakan satu tangan pun ini sangat mudah dan nyaman sekali. Serta sudah diberikan perlindungan Corning Gorilla Glass generasi keempat. Dan posisi fingerprint-nya berada di sebelah kanan yang menyatu dengan tombol power seperti handphone Sony lainnya. Dan untuk kecepatan bacanya, ini udah sangat responsif sekali ya. Hampir instan malahan. Dan pastinya sangat akurat dan jarang salah. Terus dia juga punya fitur NFC, yang kecepatan bacanya itu udah cukup cepat dan akurat. Kemudian untuk kualitas layarnya, layar di handphone ini kelihatan tajam walaupun beresolusi hanya HD aja. Tapi berkat ukuran layarnya yang cuma 4,6 inci ini, bikin kualitas layarnya kelihatan lebih tajam. Ditambah lagi, layarnya juga udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass generasi keempat. Tapi sayangnya untuk unit yang kita review kali ini, ada sedikit bercak berwarna ungu di bagian layarnya. Tapi ini nggak terlalu mengganggu sih, karena bercaknya ini kelihatan ketika ada background warna gelap atau warna hitam aja. Overall layar masih cukup enak kalau dilihat dari segi kualitasnya. Lalu untuk kualitas audionya, ini menurut aku salah satu yang terbaik di harga Rp 400 ribuan. Punya dual stereo speaker, yang kualitasnya itu udah nyaring dan jelas. Dipake buat nonton film atau dengerin musik di Youtube, ini udah enak banget. Apalagi kalau cuma dipake buat scrolling media sosial. Dijamin puas deh. Dan untuk kebutuhan multimedia kita, Sony Xperia X Compact ini juga masih menyediakan lubang audio jack 3,5mm. Dan seperti biasa, untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Lalu untuk kameranya, Sony Xperia X Compact ini punya satu kamera di belakang yang beresolusi 23MP dengan bukaan f2.0. Dan untuk perekamannya bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080p di 60fps. Kemudian untuk kamera depan, kamera selfie-nya punya resolusi 5MP. Walaupun resolusinya kecil, tapi sedangnya dia mampu merekam gambar hingga resolusi Full HD 1080p di 30fps. Terus dia juga punya tombol shutter kamera yang bisa berfungsi walaupun handphone ini dalam keadaan layar mati. Jadi ini cukup mempermudah kita ya, yang sewaktu-waktu butuh ambil momen secara tiba-tiba. Overall untuk kualitas kameranya, menurut aku ini masih salah satu yang terbaik di harganya. Berikut untuk hasil-hasilnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan seperti biasa untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia X Compact. Untuk perekamannya dia bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30fps ya. Walaupun resolusinya kecil ya, cuma 5MP tapi dia mampu merekam hingga kualitas Full HD. Dan itu kalau dipakai buat kebutuhan YouTube, itu masih sangat bisa ya, masih bisa dipakai kali ya, masih bisa lah. Karena kan minimal YouTube itu Full HD ya, untuk kebutuhan kontennya ya. Untuk stabilisasinya juga sudah aktif ini, kalau aku pakai kuat jalan-jalan aja, ya kayak gini ya, ini lagi seore ya, jadi agak kuning-kuning muka aku. Kurang lebih kualitasnya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakangnya. Nah gimana, untuk kamera belakangnya bisa rekam hingga resolusi Full HD juga, cuman bedanya dia bisa sampai 60fps. Tapi pada perekaman kali ini cuma pakai 30fps aja, karena cuma untuk kebutuhan konten YouTube aja. Stabilisasi juga aktif kok, dipakai buat jalan-jalan santai kayak gini juga asik-asik aja nih, lihat. Kualitasnya bagus, jadi kalau kalian mau jadi konten kreator, budget atau dana kalian tipis, ya bisa pakai handphone ini aja sih. Lihat, kualitasnya seperti ini, suara audio aku juga kalian pasti bisa dengerin ya. Oke, kurang lebih kayak gini hasilnya. Sorry ya kalau banyak suara motor ya guys ya, memang kita di tepi jalan guys. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sony Xperia X Compact ini ya. Terima kasih. Kemudian untuk performanya, Sony Xperia X Compact ini pakai chipset Snapdragon 650. Chipset mid-trend pada jamannya. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan chipset jaman sekarang, itu mirip-mirip sama chipset Mediatek Helio P35. Cuma lebih cepat panas dibandingkan P35. Terus untuk jaringannya, ini single SIM. Dan untuk unit yang kita review kali ini cuma bisa pakai Wi-Fi aja ya. Tapi dengan harga Rp. 400.000, apakah worth it untuk dibeli? Kalau menurut aku sih, itu tergantung kebutuhan kita ya. Kalau misalnya untuk aku pribadi nih, kan aku cuma pakai buat kebutuhan review. Dan menurut aku itu masih sangat worth it sih. Terus kalau dipakai buat kebutuhan sekolah online misalnya, itu juga masih worth it. Intinya sih selama handphone ini bukan dijadikan untuk daily driver, itu masih worth it kok. Terus untuk OS-nya, handphone ini berbasis OS Android 6, yang bisa di-upgrade lagi hingga OS Android 8. Dan itu udah mentok ya, jadi nggak bisa dapat update lagi ke OS Android 9 atau 10. Tapi ya walau cuma pakai OS Android 8, ini performanya masih cukup enak kok. Dipakai buat multitasking juga masih lancar. Karena didukung dengan RAM sebesar 3GB dan internalnya 32GB. Tapi masih bisa diperluas lagi pakai microSD. Lalu untuk performa gamingnya, masih asik lah, main game-game ringan masih cukup enak. Cuma pengalaman penggunaan untuk main game di handphone ini itu agak kurang ya, karena layarnya yang kecil ini. Tapi mau gimana lagi? Kan namanya handphone ini aja udah compact, jadi memang ditujukan buat orang-orang yang suka dengan layar yang ukurannya kecil atau compact. Terus kekurangan lainnya, kalau dipakai buat main game, handphone ini cukup terasa panas. Padahal baru dipakai main bentar aja. Terus kalau kita main game, sekelas PUBG Mobile, handphone ini bisa dapat grafik smooth height dan balance medium. Buat dipakai main game PUBG Mobile, ini masih cukup lancar dan enak-enak aja ya. Walaupun sekali ada frame drop atau patah-patah kalau lagi ada musuh. Terus suhunya juga agak panas, padahal baru dipakai main sekitar 5 menitan aja. Jadi saran sih kalau kalian mau cari hiburan buat main game di handphone ini, mending pakai atau main game yang ringan-ringan aja ya. Eh, tapi nggak juga sih, overall handphone ini kurang ya menurut aku untuk kebutuhan gaming kita. Karena suhu dari handphone ini sangat cepat panas, jadi bikin nggak betah aja buat main lama pakai handphone ini. Bahkan dipakai walaupun cuma untuk sekedar scrolling media sosial aja, handphone ini udah mulai terasa panas. Panasnya itu menurut aku nggak wajar sih, agak berlebihan. Kita positive thinking aja deh, mungkin karena ini unit second, jadi performanya itu bakal beda-beda untuk setiap unitnya. Dan kebetulan untuk unit aku ini mungkin ada sedikit errornya, jadi cepat panas. Atau karena performa Snapdragon 650-nya ini yang nggak bisa handle suhunya dengan baik. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Diskus yuk di kolom komentar. Lalu untuk kapasitas baterainya, ini nggak terlalu besar ya, cuman 2700mAh aja. Tapi setidaknya sudah support pas charging 18W. Terus untuk pengisiannya, walaupun nggak terlalu cepat, tapi ini udah cukup bagus sih menurut aku di harganya. Ngisi dari 20% sampai 100% butuh waktu 1 jam 30 menit aja. Overall, untuk pemakaian aku yang cuman scrolling media sosial, tes gaming, ambil foto dan video, bisa dapat screen on time hingga 5 jam. Ya kurang lebih dalam sehari itu kita harus ngecas handphone ini 2-3 kali. Menurut aku kenapa baterainya bisa cepat habis, jadi bukan karena baterainya aja yang kecil ya, tapi karena chipsetnya punya fabrikasi yang cukup besar. Jadi nggak efisien, dan karena umur baterainya juga yang udah menurun. Tapi karena ini unit second, jadi untuk kualitas baterainya pasti bakal berbeda-beda ya, jadi nggak bakal sama kayak yang aku punya ini. Intinya sih, handphone ini cocok buat kalian yang hobinya videografi, dengan catatan budget kalian cuman di bawah 1 jutaan aja. Dan handphone ini juga punya kualitas audio yang sangat baik di harganya. Bahkan masih bisa bersaing dengan handphone-handphone mid-range di harga 2 jutaan. Dipake buat nonton film atau nonton Youtube, ini masih oke lah, karena kualitas layarnya juga masih cukup bagus kok. Dengan catatan kalian belinya yang tanpa minus layar ya, terus punya desain yang compact, jadi cukup nyaman dipake dan dibawa juga. Yang intinya sih, ini worth it ya, kalau dijadiin handphone kedua kalian. Atau kalian beli untuk kebutuhan sekolah online adik kalian. Apalagi yang harganya sekarang cuma Rp400 ribuan aja. Jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sony Xperia X Compact ini. Aku Yusri Adi Putra pamit, like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.